Pemirsa PT Yakult Indonesia Persada menggelar launching Galeri Yakult Bali. Galeri Yakult yang baru tersebut di cabang Yakult Bali 5 di Jalan Bypass Igusti Ngurah Rai, nomor 546 Sanur Denpasar. Yakult merupakan produk minuman susu fermentasi yang sudah hadir di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Yakult senantiasa selalu berupaya menyehatkan masyarakat, tidak hanya melalui produk namun edukasi kesehatan. Dengan beragam metode dan kegiatan, salah satunya wahana edukasi Galeri Yakult Bali. Kantor Yakult di Bali telah berdiri sejak 1998 dan Galeri Yakult Bali adalah galeri kedua Yakult setelah Galeri Yakult di Makassar sejak 2019. Galeri Yakult Bali menyuguhkan pengalaman mengenal Yakult lebih mendalam dan edukasi informatif. Gambaran hijienitas pabrik dan kualitas sistem distribusi Yakult dapat Anda saksikan di Galeri Yakult Bali. Selain minum Yakult bersama, terdapat spot menarik yang dapat ditemui di Galeri Yakult Bali, salah satunya sejarah Yakult yang dapat dilihat melalui botol yang digunakan dari masa ke masa. Yakult di Bali ini kami buat di kantor cabang Yakult Bali yang kelima. Jadi baru satu galeri yang ada di Bali, ini sebagai tindak lanjut setelah kami mencoba, ada galeri yang pertama kami mencoba oleh Pakassar. Dan tujuan daripada pemimpin yang kelima semalai galeri ini adalah untuk menciptakan kesadaran menikmati masyarakat. Produk Yakult dan juga sejarah daripada Yakult, yang berasal dari Jepang, itu adalah produk yang berbeda untuk kesehatan. Dan kesehatan yang dimaksud di sini bersumber dari pencernaan. Nah, namun tujuan di Galeri ini, masyarakat bisa melihat bahwa seluruh proses produksi Yakult, bahan-bahan Yakult, dan juga sejarah Yakult, mulai dari 1945, yang diawali di Jepang, oleh penumuan otomatis yang otak, hingga masuk ke Indonesia tahun 1991, menjadikan Yakult, produk yang dikonsumsi masyarakat di 40 negara dan wilayah, dan sudah lebih dari 40 juta orang yang tidak terjadi setiap hari. Termasuk tentunya di Bali, dan di seluruh provinsi Bali. Sampai saat ini, kami masih melakukan proses pre-kunjungan dengan menunjungi masyarakat dalam satu komunitas, dan setelah itu kami harapkan, karena pandemi sudah selesai, ada asesmen H-1, sehingga kami bisa mengerti bahwa yang kami terima itu adalah benar-benar orang yang sudah kami pernah bertemu. Nah, penjuruan mereka ke sini, kami harapkan 12 orang, satu frekuensi, dengan durasi selama berbunyi kira-kira 90 menit dari awal hingga akhir. Dalam acara launching Galeri Yakult Bali, dilakukan pemotongan tumpeng dan pemotongan pita oleh Presiden Direktur PT Yakult Indonesia Persada, Hiroshi Kawabuchi. Selanjutnya, para undangan diajak berkeliling melihat Galeri Yakult Bali.